Intro Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua melakukan serangan brutal terhadap tim gabungan dari Satgas Yonif R321GT Dari informasi yang beredar ada puluhan prajurit TNI yang diserang Dikabarkan akibat serangan ini ada sejumlah anggota TNI yang meninggal dunia dan ada pula yang disantara Penyerangan ini terjadi di wilayah Mugimam, Kabupaten Duga, Papua pada Sabtu 15 April 2023 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur Kapindam 17 Jendrawasih Kolonel Kafher Mantaryaman mengatakan serangan dilakukan saat prajurit tengah melaksanakan tugas di wilayah Kabupaten Duga Beredar informasi di media sosial sejak Sabtu 15 April bahwa jumlah prajurit yang diserang KKB mencapai 36 personel Jumlah personel yang gugur sebanyak 6 orang, jumlah personel yang ditawan 9 orang dan 21 personel belum diketahui nasibnya Namun jumlah tersebut belum dapat dipastikan keseluruhannya Herman juga belum bisa memastikan jumlah korban prajurit yang terluka dan gugur dalam peristiwa ini Pasalnya, kondisi cuaca berkabut dan jaringan telekomunikasi yang tidak memadai Meski begitu, upaya-upaya memberikan bantuan dan evakuasi tetap dilaksanakan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton